saat di kelas kepalanya ditonjok oleh preman sekolah bernama jambul dia ingin melawan tapi anak buah jambul sudah siap saat si jambul akan memukul lagi si samsul menakisnya dengan kayu berduri si jambul kesakitan, si jambul kembali memukul dengan buku sekarang si samsul yang kesakitan si samsul kesal dia ingin mengajak si jambul duel dia melempar kayu duri itu saat melihat ke belakang kayu itu terkena kepala sekolah akhirnya si samsul dihukum mengepel halaman sekolah dia sangat frustasi di sekolah ini gimana nasib si samsul selanjutnya? tonton terus ya